Selamat pagi sahabat petani Indonesia Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya Sahabat hari ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara mengatasi hama kutu kebul Ini kebetulan yang menyerang tanaman buah Tanaman buah Ada yang kena parah ini ada siam madu dan santang madu Ini akarnya sampai kelihatan Jadi kalau sahabat tanamannya sampai akarnya kelihatan Jangan dibiarkan karena itu tidak bagus ya Gampang sakit nanti tanaman Kalau dibiarkan seperti itu Oke lanjut Ini sudah cukup parah ya sahabat kena Kutu kebulnya terutama di bawah-bawah ini Ini kalau dibiarkan bisa membunuh tanaman ini Karena ini sudah terlihat ada semut ya Ini kalau saya agak deketin Nah sudah terlihat semutnya Semut sudah terlihat berarti kutu ini sudah menghasilkan Sat yang manis yang dicari oleh semut Jadi kita harus basmi ya Hari ini saya akan memakai Pestisida Mereknya Antrako Dan ini Pestisida kimia Dan saya berani memakai yang kimia Karena kebetulan tanaman ini kan belum berbuah Jadi saya pakai ini Yang kimia Dan kebetulan juga Saya belum ada Stok untuk Pestisida yang alami Nanti Segera saya akan buat Dan tutorialnya saya akan upload di video Youtube Sahabat Ketani Kalau sudah berbuah Tidak berani ya sahabat Karena Harus pakai yang alami Karena kalau sudah berbuah Kita nanti makan buahnya Seperti itu Atau memanfaatkan daunnya Itu nanti bisa beracun Karena kalau Pestisida yang kimia Setelah disemprot Sekian lama Walaupun disiram Atau terkena air hujan Itu tetap Dia masih menempel ya Dan ini harus segera dilakukan Karena kalau tidak Pertama tanamannya Bisa mati Yang kedua bisa menyebar Ini sudah kena juga Ini sedikit ya Ya Ini yang parah ini Siam madunya Biar tidak segera menyebar Maka kita akan Semprot Ya Dengan pesticida Merak antrakol Meraknya boleh macam-macam ya Saya biasa pakai Antrakol Matador Ataupun Kaliandra Ya Saya tidak membawa merek Kebetulan yang ada itu antrakol Itu kita akan pakai ya Sahabat Pastikan yang belum subscribe Bisa subscribe channel sahabat petani Untuk nanti bisa update Info-info selanjutnya Ya ini ada Beberapa tanaman buah Nanti kita akan review Langsung sahabat petani Indonesia Jadi Kita akan menyemprotkan Tanaman Jeruk ini Yang sudah terkena Hama Kutu Kebul Dengan larutan Antrakol Ya Pertama Ada beberapa hal yang saya akan Jelaskan Yang pertama Sebisa mungkin Untuk tempat Penyemprotannya ini Kita pisahkan Dengan Pupuk organik cair Ya karena ini sifatnya kimia Dan pupuk organik cair itu Sifatnya biologi Jadi bisa membunuh nanti Bakteri-bakteri yang ada Dalam pupuk organik cair tersebut Jadi dipisahkan Alat semprotnya ini ya Semua dipisahkan Ya yang kedua Pastikan sahabat pakai Masker Ya ini karena Racun Sebaiknya pakai masker Dan Dijauhkan dari Anak-anak ya Kita langsung saja Untuk satu Setengah liter ini Lebih kurang Kita pakai Satu tutup Jadi bentuknya Seperti ini Saya pakai Pasta Gini Ya Saya nak usah terlalu banyak juga Segini ya Lebih kurang Ya Tiga per empat Dari tutup ini Kita campurkan Kita pocok Tiga per empat Tiga per empat Tiga per empat Tiga per empat Semua sahabat Jadi termasuk yang sebelah-sebelahnya ini Jadi biar dia tidak menular nanti Misalkan seperti yang di bawah-bawah ini Karena kubur itu paling banyak di bawah Terima kasih Oke, saya rasa sudah cukup Baik, demikian sahabat petani Indonesia Untuk cara membahas ini kutu kebul Dengan cairan pesticida antrakol Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel sahabat petani Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih